Kami saat ini berjuang hanya satu, bagaimana rakyat Papua diberikan hak kebebasan untuk menentukan nasib sendiri melalui mekanisme internasional, yaitu referendum. Jadi kami sekarang berjuang untuk menyebabkan kebebasan kebebasan di West Papua untuk memilih mereka sendiri, untuk memilih mereka apa yang mereka ingin. Jadi internasional di West Papua dan semua orang di dunia, kami berjuang untuk menyebabkan kebebasan untuk memilih mereka apa yang mereka ingin. Kami KNPB akan berusaha, berusaha kalau sudah menetapkan target untuk turun aksi demonstrasi damai, kita akan berusaha menyatakan kepada dunia bahwa bukan sekelintir, itu bukan sekelintir. Seluruh rakyat Papua, orang punya keinginan hanya mau merdeka, tetapi karena trauma, trauma pembunuhan, penembakan, ciksa, dianiaya, diteror, akhirnya rakyat itu masih trauma. Bagaimana hak penentuan nasib rakyat yang telah dibunuh atau dicabut oleh kekuasaan maupun kepentingan ekonomi Amerika dengan kepentingan Indonesia, nah itu kita kembalikan untuk rakyat bangsa Papua ini bisa menentukan nasibnya sendiri untuk masa depan. Itu keluar sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Maka kami KNPB menggalang terus seluruh kekuatan rakyat dengan mengangkat isu-isu, supaya bagaimana nasib kami ini bisa diperhatikan oleh masyarakat internasional. Dan sebelum bangsa Indonesia dan juga bangsa-bangsa lain mengakui status bangsa kami sebagai suatu bangsa, kami terus akan berjuang. Kami terus akan berjuang. So we will continue to struggle until the end. Terima kasih telah menonton!